Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahillazi amarona bid'awad Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin da'i ilal khairat Wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'anul hassanat Wajitana bulmungkarat amma ba'du Qaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur sehat jasmani dan rohani Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan Fidunya wal akhirah amin ya rabbal alamin Insyaallah pada kesempatan kali ini Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya Yang bertanya tentang kalimat Sogiro dengan kalimat sigoro Yang biasa dipakai untuk mendoakan kedua orang tua Video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang kalimat wali daina dan kalimat wali dina Maka pada kesempatan kali ini Saya ingin menjelaskan dua kalimat Yang pertama Sogiro Yang kedua Sigoro Mungkin diantara kita yang masih para pengula Masih dalam kebingungan tentang dua kalimat ini Ketika mendoakan kedua orang tua Apakah kita memakai kalimat Sogiro Apakah memakai kalimat Sigoro Sebelum saya jelaskan Tentang kalimat ini Saya selaku hamba do'if Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan Pembacaan kita Surahan keterangan yang kurang sesuai Mohon maaf yang seluas-luasnya Karena saya manusia biasa Tentulah Yang pertama yang ingin saya jelaskan Kalimat Sogiro Ketika kita mendoakan kedua orang tua Biasanya memakai kalimat doanya Mungkin saya pernah mendengar Ada yang membaca doanya Yang benar ini Sogiro Apakah Sigoro Jadi kalimat Sogiro Itu wajannya Wajan Failin Wajan Failin Itu bentuk salah satu Daripada Isim Fail Kan Isim Fail itu Wajannya Failun Nah kalau ini Sogirin Jadi salah satu bentuk Daripada wajan Isim Fail Yaitu wajan Failin Seperti halnya kalimat Rohimun Bismillahirrohmanirrohim Rohimun Sogirun Itu kan sama wajannya Jadi itu salah satu bentuk Daripada kalimat Isim Fail Wajan Isim Fail Kemudian Kalimat Sogirun Ataupun wajan Failun Wajan Isim Fail Isim Sifat Apabila dijadikan Jamak Taksir Boleh diakurkan Wajan Fi'alun Dan yang kedua Wajan Fu'ala Boleh wajan Fi'alun Boleh wajan Fu'ala Seperti kalimat Sogirun Kalimat Sogirun Itu suatu kalimat Isim Failun Salah satu bentuk Daripada wajan Isim Fail Apabila dijadikan Jamak Taksir Kita akurkan Wajannya Wajan Fi'alun Nah maka Kalau kalimat Sogirun Dijadikan Jamak Taksir Wajannya itu Wajan Fi'alun Sigorun Wajan Sigorun Yang tadinya Sogirun Menjadi Sigorun Itu bentuk Daripada Wajan Jamak Taksir Jamak Taksir Jamak Taksir Kasro Ada Kilah Ada Kasro Video sebelumnya Saya sudah jelaskan Tentang Jamak Taksir Jadi Jamak Taksir itu Ada Jamak Taksir Kilah Ada Jamak Taksir Kasro Jadi memang kalimat Sogirun Dengan kalimat Sigorun Ini sama Akan tetapi Kalau Sogirun Itu menunjukkan Kalimat Mufrod Kalau Sigorun Menunjukkan Kalimat Jamak Taksir Maka Ketika kita Berdoa Awas hati-hati Kalau kita awalnya itu Memakai mutakalim wahdah Seperti Allahummal Firli Allahummal Firli Zunubi Waliwalidaya Warhamhumma Kamarubbayani Sogiro Maka memakai kalimat Sogiro Karena memang Sogiro itu Bentuk kalimat Isimufrod Dan kemudian Kalau kita memakai kalimat Sogiro Bentuk Jamak Taksir Maka doanya Kita ganti Dengan memakai kalimat Domil Mutakalim Apa sih Domil Mutakalim Ma'al Ghoir Seperti contohnya Allahummal Firlana Zunubana Kalau Mufrodkan Allahummal Firli Kalau Mutakalim Ma'al Ghoir Allahummal Firlana Zunubana Waliwalidayina Warhamhumma Kamarubbayana Sigoro Jadi Sigoro Kita ulang lagi Kalau kalimat Sogiro Itu Bentuk kalimat Isimufrod Maka ketika kita Mendoakan Kedua orang tua Kita pakai kalimat Mutakalim Wahdah Allahummal Allahummal Zunubi Waliwalidaya Warhamhumma Kamar Rabbayani Sogiro Nah Kalau Sigoro Kita ganti Putakalim 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 Ma'al Goer Simufrod Kalau Sigoro Itu Jama Jama Taksir Jadi Kalimat Sogiro Apabila Dijadikan Jama Taksir Boleh Kita akurkan Wazan Fi Alun Maka Dalam kitab Alviat Ubn Malik Dijelaskan Boleh Kalimat Sogirun Apabila Dijadikan Jama Taksir Boleh Dijadikan Wazan Sigoro Wafi Fa'ilin Wasfa Fa'ilin Warod Kadha Fi Ungsahu Aydonit Torod Wafi Fa'ilin Dalam Wazan Fa'ilin Wasfa Fa'ilin Warod Sebagai Isim Sifat Wazan Fa'ilin Yah Wazan Fa'ilin Kadha Fi Ungsahu Aydonit Torod Boleh Dijadikan Jama' Taksir Wajannya Wajan Fi Alun Jadi Yang Awalnya Sogirun Menjadi Sigorun Kalau Untuk Ungsahu Ungsahu Itu Mu'anas Contohnya Karimatun Ataupun Sogirotun Kalau Dijadikan Jama' Taksir Menjadi Sigorun Kemudian Dalam Bed Selanjutnya Dalam Kitab Al-Fiyah Dibnu Malik Dijelaskan Wali Karimin Wabakhilin Fu'ala Kazalima Doha Humak Kodju'ila Karimin Boleh Dijadikan Jama' Taksir Menjadi Wazan Fu'ala Kuroma Itu Menunjukkan Sifat Sifat Mulia Kemudian Bahilin Bahilin Menunjukkan Sifat Pelit Apabila Dijadikan Jama' Taksir Silahkan Wajannya Wajan Bukhola Fu'ala Itu Dalam Kitab Al-Fiyah Tubnu Malik Wali Karimin Wabakhilin Fu'ala Apabila Lafad Karimin Dijadikan Jama' Taksir Silahkan Akurkan Wajan Fu'ala Bukhola Kuroma Solihin Suloha Solihin Sulaha Itu Dalam Kitab Al-Fiyah Tubnu Malik Jadi Kalimat Sogirun Itu Menunjukkan Kalimat Isimufrod Ketika Kita Mendoakan Kedua Orang Tua Silahkan Kalau Pakai Sogirun Kita Memakai Domil Mutakalim Wahdah Allahumma Fili Zunubi Wali Wali Daya Warham Humakam Robayani Sogiro Kalau Sigoro Allahumma Fila Zunubana Wali Wali Daina Warham Humakam Robayana Sigoro Karena Sigoro Itu Menunjukkan Jama' Taksir Maka Awal Doanya Memakai Mutakalim Ma'al Ghoyal Itulah Perbedaan Daripada Sogirun Dengan Sigoro Maknanya Sama Akan Tetapi Bentuk Kalimatnya Yang Berbeda Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi kita Semua Saya Selaku Hamba Do'if Apabila Ada Kesalahan Baik Dari Sik Ucapan Pembacaan Kitab Dan Juga Keterangan Yang Kurang Sesuai Jawaban Yang Kurang Tepat Mohon maaf Yang Selwasuasya Adan Allah Wa Iyakum Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh